Akhirnya teaser trailer kedua, Gerton of Band Band 8 Banyak hal misterius terungkap Sepertinya developer kembar bersaudara mendengar harapan para penggemar yang meminta kepastian soal Gerton of Band Band 8 akan seperti apa Ya kalian tahulah setelah rumor ini dan itu yang bikin rusuh sana sini Akhirnya permasalahan itu dijawab dengan developer yang merilis teaser trailer 2 Gerton of Band Band 8 Banyak dari kalian yang gak tau artinya apa, tapi inilah jawaban yang kalian cari Halo semuanya, kembali di channel ZakiBose32 Akhirnya sesuatu yang mungkin ditunggu oleh kalian hadir di hadapan publik Teaser kedua dari ranah Gerton of Band Band 8 rilis ke publik dengan membawa harapan dan ekspektasi baru Jelas kita ingin tau bagaimana kelanjutan cerita dari serial ini setelah plot twist tak terduga di akhir Gerton of Band Band 7 Dan itu terjawab dengan teaser trailer kedua ini serta pesan rahasia di dalamnya yang akan membuat kalian makin penasaran dibuatnya Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum berbahan, berbahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui faktum ini kemudian menunggu game horror lainnya So langsung aja, check it out Ada hal yang kita nantikan muncul di Gerton of Band Band, yakni klimaks cerita Selama 6 sequel ini kita belum mendapatkan hal itu bahkan mungkin di Gerton of Band Band 8 juga Karena diprediksi GOB 8 tidak akan menjadi yang terakhir untuk kita mainkan dan investigasi Dan ya teaser trailer ini adalah teaser trailer final sebelum muncul di final trailer yang jauh lebih banyak memberikan informasi lagi Ya bersyukur aja dulu karena Gerton of Band Band 8 masih dalam garapan Euphoric Brothers Setelah mereka memutuskan menggarah banyak game tahun ini Tapi developer kembar bersaudara yang kita kenal adalah developer Gerton of Band Band Kabar mengenai teaser trailer kedua udah ada sejak 1 minggu sebelum rilisnya teaser Yaitu berupa foto ini yang udah sempet kita bahas sebentar Tentu aja gue belum memperdalamnya karena takut ada misinformasi ketika fakta yang ada di teaser trailer berbeda Untuk itulah sekarang gue akan bahas habis-habisan Jadi pada tanggal 12 Juli kemarin kita mendapatkan video yang berjudul Gerton of Band Band 8 Official Teaser Trailer 2 Teasernya sendiri hanya berdurasi 43 detik aja yang artinya cukup singkat Kalian yang udah ngeliat trailernya pasti ada yang gak paham Isi dari teasernya apaan sih? Untuk itulah kalian bisa lihat teaser trailer Gio B8 lengkap dengan subtitle-nya agar mempermudah kalian I'm starting to rely too much on my luck And I don't like it But what's done is done Get up and try to look presentable How many times do I have to tell you not to touch without my permission Gimana? Harusnya kalian udah masuk ya apa yang dimaksud dari dialog teaser Jadi disana kita akan melihat Si Rujian bersama dengan Human Giovanni Melakukan sebuah operasi kepada Seseorang yang menjadi POV dari kamera ini Umumnya kita akan berpikir bahwa ini adalah POV player Karena menyesuaikan juga yang ada di dalam gamenya Tapi apakah itu benar? Kita disini harus tau dulu konteksnya seperti apa Si Rujian sedang melakukan perawatan kepada seseorang yang juga POV dari penonton Terlihat dia juga memegang bola mata dan mencoba memasukkannya kepada si pasien ini Nah yang jadi pertanyaan adalah siapa si pasien itu? Jika kalian veteran Garton of Benben Kalian akan menjawab bahwa pasien itu adalah Benben Dan ya itu benar Kita tau bahwa Benben tidak muncul di dalam gameplay Garton of Benben 7 kemarin Tapi muncul di trailer GOB 7 dan GOB 8 Lalu kita tau juga bahwa kondisi Benben cukup mengenaskan setelah melawan pasukan Dededu Dengan penuh juveniam dan mata sebelah kanan yang menghilang Di teaser trailer ini juga si Rinjun mencoba mengoperasi pasien untuk pemasangan bola mata Jelas kedua clue itu mengarah kepada sosok Benben Di dalam dialog juga terdapat bukti yang menjelaskan seperti ini Si Rinjun berkata kepada pasien dengan menyebut nama Utsman Utsman di Garton of Benben adalah seorang profesor atau peneliti Tapi juga digunakan sebagai genome DNA dari Benben Gak mungkin Utsman versi manusia yang sedang dioperasi disini Maka dari itu Utsman versi maskot hidup yakni Benben yang paling masuk akal Lalu muncul pertanyaan lagi dari gua Kapan kejadian ini berlangsung? Gak mungkin agaknya kembar bersaudara menaruh asal plot si Rinjun merawat Benben tanpa penjelasan Di teaser pertama Garton of Benben 8 Ketika Benben menemui Flambo Benben sepertinya belum melakukan operasi karena matanya masih belum terpasang Di teaser 2 dia baru aja melakukan operasi mata tersebut Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah kemana player pergi? Karena sepertinya plot waktu si Rinjun merawat Benben ini terjadi setelah player di jumpscare si Rinjun di ending GWB7 Kemungkinan paling masuk akal ya player sedang pingsan di satu tempat yang dimana disimpan oleh si Rinjun di tempat tersebut Gua masih bertanya-tanya dari mana si Rinjun mendapatkan mata cadangan tersebut Jangan bilang kalau itu adalah mata dari player yang dibuat pingsan olehnya Karena secara ukuran mata Benben dengan mata manusia itu sama Ya itu kemungkinan terburuk aja sih Bisa aja si Rinjun emang punya banyak mata cadangan yang dia ambil dari mayat staff Benben Kindergarten yang hilang Kalau beneran gitu kayaknya cerita Garton of Benben makin creepy dan makin dark ke depannya Oh iya dan satu lagi Jika Benben memiliki genum dari sang peneliti Utsman Adam Lalu dari mana genum Flambo berasal? Setiap maskot hidup setidaknya memiliki genum entah dari manusia atau hewan seperti Sheriff dan Stinger Flambo adalah maskot human aid Jadi genum dari Flambo mestilah seorang manusia Gua gak yakin kita dapat memecahkannya sekarang Melainkan nanti di in-game Karena bagaimanapun pasti ada surat laporan mengenai Flambo Yang akan menjelaskan dia berasal dari genum siapa Sangat amat menarik Hal terakhir yang gua pertanyakan dari teaser trailer ini Adalah akan Cassie Rinjun dan Human Givename akan comeback di Garton of Benben 8 Mereka berdua sama-sama muncul di in-game Sehingga ini memicu asumsi gua bahwa game akan berlangsung di tempat yang sama Yang ini Setin Jian Tapi dengan lokasi-lokasi baru yang bisa diakses Ini sesuai dengan teori kita sebelumnya Karena bagaimanapun keliatannya Setin Jian masih menyimpan banyak tempat rahasia yang harus diakses Tapi bisa juga yang namanya teaser hanya sebatas menggoda salah satu karakter aja POV dari teaser adalah Benben Yang artinya Benben lah yang akan comeback di Garton of Benben 8 Ya untuk tahu itu maka kita harus menunggu full trailer yang mungkin akan rilis dalam satu atau dua bulan ke depan Dan Garton of Benben 8 full game baru akan dirilis di late 2024 atau akhir 2024 Ya setidaknya gak sampai 2025 kita udah bersyukur kok Gak lupa juga gua melakukan check di Steam page di Garton of Benben 8 Karena biasanya mereka menambahkan sesuatu disana setelah merilis teaser ataupun full trailer Dan ya gak ada apa-apa selain teaser trailer 2 tadi Tapi hei gua menemukan satu foto ini yang entah udah ada sejak awal page GWB 8 dibuat atau baru-baru ini aja Foto ini pernah terlihat lokasinya di teaser pertama Namun yang jadi perhatian gua adalah lokasi dari mural keluarga Mutan atau underground ini Kira-kira letaknya ada dimana? Lokasi ini udah ditunjukkan sejak Garton of Benben 4 kalau gak salah Dan sekarang kembali ditunjukkan lebih jelas tapi gak pernah tau dimana tempat pasti lokasi ini Yang pasti bukan di Sitingian Bukan di tempat operasi Siringian Ini lokasi underground yang kemungkinan berada di tempat tunggu suatu kendaraan Karena ada beberapa bangku disana Fasilitasnya juga masih terlihat bagus yang artinya masih belum terlalu dalam lantainya Makin menarik apa yang akan kita dapatkan selanjutnya dari game satu ini Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pada pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sehat sama ke Zakien Bye Sub indo by broth3rmax